Sebagian ulama seperti Syah Muhammad bin Salatul Uthamin mengatakan, rapat ini cuma di awal sholat. Setelah sholat tidak harus nempel kakinya. Ini sekadar untuk merapikan apa? Saf. Setelah sholat berjalan, tidak harus nempel terus. Paham ini? Karena sebagian orang tidak mau disentuh kakinya. Jangan kita paksa terus dia. Kalau kita di sini masih tidak sangar, tapi kalau di Pakistan sangar. Teman saya bilang sampai berkelai seperti itu. Ada orang, dia begini. Terus, yang ngaji, yang salafin, dekatin. Dia mendir, minggir. Dekatin lagi, dia minggir. Sampai di ujung. Pasti minggir lagi, dipukul. Tendang apa dipukul. Tapi dia sudah minggir-minggir, masih dekatin terus. Sudah dia, dia tidak mau. Kenapa kamu dekatin? Ya sudah. Intinya ikhwan, yang dijelas oleh Syah Muhammad bin Salatul Uthamin, bahwasannya, perintah untuk merapakan saf itu di awal sholat. Supaya safnya rapi, lurus. Setelah itu, kalau dia tidak mau nempel, ya tidak jadi masalah. Yang penting sudah didapatkan, tujuan rapatnya saf dan lurusnya sudah diperoleh. Paham maksudnya? Ya tapi kalau teman kita sama-sama ngaji, kita rapatkan, tidak apa-apa. Kita tempel, tidak jadi masalah. Sudah sama-sama mengerti. Namun tidak harus.